musik 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 oke selamat malam omku wah kok gak nyanteng para bos bos ini ya selamat malam Omain Nur ya selamat malam Mas Deliden kalau boleh tahu sebelahnya nih om siapa ya kebaru kelihatan Pak Sunoto dari Banyuwangi kalau boleh tahu nih lagi rapat sama si Tendede juga om ini ini ada acara apa sebenarnya ya saya denger-denger di masyarakat di YouTube bahwa di Madura itu ada burung yang fenomenal namanya Nawangulan dan Kendedes akhirnya saya cari di YouTube ada bener akhirnya saya cari pemiliknya ternyata saya cari lama sekali tidak ketemu akhirnya ada komen masuk di salah satu grup terucukan Jawa Timur Mas Ainur Gokil pemiliknya akhirnya langsung saya messenger beliau saya ngobrol dibalas setelah satu hari sama beliau terus saya minta nomor WA-nya dan saya ingin bersilaturohim rencananya saya saya tanya-tanya masalah Nawangulan tanya-tanya masalah Kendedes akhirnya banyak pertanyaan yang dijawab tugas sama beliau sehingga saya menganggap beliau suhu di Banyuwangi mas Ainur ini orangnya sangat terbuka karena saya juga punya lima player di Banyuwangi punya bintang sembilan punya awal punya calon mantu jadi rawatan yang saya sendiri juga selalu berkoordinasi sama Mas Ainur konsultasi sama Mas Ainur via telepon itu? via telepon dan via WA akhirnya dari kesinambungan setiap hari tanya-tanya ini tanya itu saya tanya juga masalah Kendedes saya tanya Mas Kendedes tidak dikeluarin enggak kata saya mulai tertarik akhirnya Mas Ainur bilangnya enggak akhirnya karena enggak dijual mungkin karena sudah jadi satu sama Mas Ainur saya juga agak kecewa juga Mas oh gitu agak kecewa kok ini burungnya punya tiga di rumahnya kok enggak dijual salah satu oke akhirnya bismillah saya pendonekat saya kejar terus Mas saya kejar terus ada sekitar setengah bulan akhirnya baru ada sedikit lunak hatinya sedikit lunak belum lunak tapi sedikit lunak ini karena mungkin sering ngobrol ya ya sering ngobrol tapi bahasa saya saya enggak mau beli waktu itu oh gitu ya kalau mau beli jelas mahal Mas oh gitu jelas mahal maksudnya Om sudah bisa menerka gitu ya karena memang sesuai dengan prestasi beliau prestasi Kendedes dan Awang Bulan itu saya memperkirakan memang di angka A20 Mas iya perkiraan saya tapi saya beranikan diri karena saya keinginan besar untuk memiliki Kendedes saya tawar murah waktu itu Mas saya nawar sembilan oh gitu kalau kalian tahu itu berapa waktu itu karena bondo nikatnya saya ya waktu itu saya posisi nawar di A7 aku bikin nolnya 6 kali Mas oke siap tapi beliaunya masih tetap bersih Koko gak mau menjual gak mau menjual akhirnya setelah setiap hari saya koordinasi tiap hari saya tanyakan Kendedes dia mainkan dia tunjukin haji aja ke saya dia mainkan lagi semakin saya penasaran oke wakti itu angka A7 itu belum dia belum buka apa karena nilainya terlalu kecil kali ya kemungkinan kemungkinan iya akhirnya akhirnya setelah hari Jumaat kemarin hari Jumaat kemarin 4 hari yang lalu 3 hari yang lalu saya beranikan diri lagi oke siap akhirnya beliaunya membuka hati dan ya bukan dalam artian menjual Mas tapi saya biasa biar saya rawat gitu loh Mas oh jauh lebih halus lagi oke jadi nanti namanya juga tetap Kendedes Mas kalau diberikan ke saya oke siap namanya saya gak akan merubah dan pemiliknya mungkin nanti saya hanya bertambah putri Kaila Ainur Gokil oh betul karena kesukaan putri saya Kaila si cewek umur 8 tahun di Banyuangu oke siap saya mulai paham ini kemadirannya om jadi istilahnya modernnya keác janji sgenting tanya gitu bentuk sebenarnya pemenangannya sudah atau hari Jumaat pemenangannya dengan mas Alenor juga membuka diri membuka hati untuk mengizinkan istilahnya sudah mulai ikhlas untuk melepas, karena rayuan maut sekadikani saya juga tanya kabarnya ke Dedes aslinya pancingan sebenarnya kayaknya memang triknya ya? setiap hari malah diam gantang malah ditunjukin ke saya pialanya Nawangulan sama poin-poinnya apakah ke Dedes? itu apakah sebenarnya ada trik iming-iming juga dari Om Ainul? kemungkinan mas Ainulnya mungkin mintanya mahal terus saya maunya strategi saya minta murah akhirnya ketemu di tengah-tengah akhirnya deal hari Jumat kemarin dan itu deal via telepon? iya via telepon, langsung saya transfer mas masuk kasur? saat Puma Ainul mengatakan deal saya DP langsung langsung DP langsung takut berubah pikiran? takut berubah pikiran gak? jangan jelas saya pastinya belum berubah pikiran maka saya kunci dulu akhirnya hari Jumat saya drop sakit saya janji ke Mas Ainul malam Senin mau silatur rohim ke Sampang karena lamaran sudah diterima sudah diterima tinggal nunggu penjemputan dan saya komitmen tidak akan boleh Mas Ainul kirim yang melalui base atau travel saya sendiri yang akan demi mengunjungi dia ini tingkat yang baik satu saya silatur rohim upada beliau nomor dua saya minta rawatannya yang pas dan settingannya karena beda burung beda karakter mas settingannya ternyata kendede sini masalah gampang sekali settingannya tadi mulai pagi saya praktek oh berarti seharian ini janji sekali mulai jam 6 sampai jam setengah 9 malam ini saya praktek detailnya rawatannya kendede oke Bang Ainul ini ceritanya gimana? kok mau rela mau ditirukan sama apa alasannya ini? oh iya Mas gini awalnya ya Mas awalnya gak mau dilepas memang makanya tadi rayuan pertama nilai 7 ya gak juga dilepas apakah karena nilai sudah naik akhirnya dilepas? begini Mas aslinya Mas ya begini aslinya Mas gimana gimana Mas Sunoto itu nanya kendedes ini dari awal kan ya kok sampai nanya mau dikeluarin gitu kendedes kan? nah berarti ada gimana ya saya bingung aslinya dikeluarin apa enggak? cuman Mas Sunoto itu kayaknya nekat banget padahal disana punya amunisi yang namanya bintang 9 oh iya bener ya punya amunisi yang bintang 9 yang hoki terus gitu di Bajuwangi Bajuwangi terus Mas Sunoto itu gini kayak ngerayu ditawar segitu kan udah tau sendiri tadi ngomong berapa kan gak ada rekayasa ini Mas tanpa rekayasa ya iya saya yakin juga seperti itu iya Bung Nolta tadi udah sampaikan kalau memang ada DB kalau boleh tau kalau memang bener-bener DB bener-bener real transaksinya apa masih ada sampai sekarang? ada loh Mas ada ada kemarin dikirim bukti transfernya iya via WA juga via WA juga kasih tujuh bisa? bisa loh Mas biar real ini iya makanya iya makanya ini loh ini om Sunoto Banyuwangi ini DB nya ini bukti transfer DB nya nah ditransfer ke rekening istri saya oke oke siap oke berarti bener-bener real ya ini real back over sudah terjadi dan memang atas dasar suka sama suka ya hahaha suka sama suka awalnya Mas gini Mas saya berat Mas cuma ya anggaplah tawaran memang sudah sampai ya terus saya nganggepnya Mas Sunoto itu kayak saudara gitu oke aslinya gimana ya bingung saya aslinya ya kalau dibilang sayang juga sayang banget melinteskan air mata Mas hahaha mau melepas Mas sius iya jujur hahaha tadi malem kan tadi malem saya habis datang di top ten itu Mas kan ini juara satu Candelis ya saya agak tidur sampai jam 2 awal di juara lagi ya hahaha waduh kasih kesen yang bagus kemarin aduh sorry saya mau tanya ada rasa-rasa ada rasa sedikit menyesal gak sih sebenarnya sebenarnya kadung di DP juara kemarin minggu kemarin ada rasa menyesal gak walaupun sedikit sebenarnya sebenarnya di awal ya di awal ada rasa berat hati juga adalah sedikit sedikit iya cuman saya kedung keceplosan ke Mas Sunoto hahaha nah oke harapannya harapannya seperti apa sekarang kan yang sudah sudah deal dan kad sudah terganti sekarang berada di tangan Unnoto harapannya seperti apa kedepan si Candelis harapannya saya si Candelis ini moga tetap stabil tetap stabil ya bukan hanya tetap stabil tambah stabil tambah kucir tambah kerja lagi ini buruh oke siap dan misalkan suatu saat ini namanya di dunia apa ya di dunia pergantangan yang berlombaan juga khawatir gak bisa kan suatu saat nanti si Nawang ngulang ketemu dengan si Candelis nah itu yang bikin saya bingung gitu Mas hahaha makanya saya repark ke jauh Mas oh gitu ya iya kalau ketemu di sini kan bingung saya hahaha tapi gak masalah ya misalkan suatu saat nanti di event event yang benar-benar besar dan bisa ketemu lagi dengan Candelis gak apa-apa gak apa-apa ya kita adu aja oke kan burunya yang adu kalau pemilihnya nah tetap burung ini adu ya iya tetap sahabat gitu hahaha oke saya bisa bawa pulang kendedes ini bukan juga jadi kebanggaan saya sih sebenarnya Mas oke di Banyuwangi terucukan itu baru muncul juga sekitar satu tahunan ini bagaimana bahwa terucukan di Banyuwangi juga bisa diperhitungkan nanti ke depanmu daripada daerah-daerah lain jadi bukan cuma kebanggaan saya memiliki kendedes tapi itu nanti akan jadi kebanggaan terucuk Banyuwangi Mas baik siap-siap terima kasih ini ulasan yang luar biasa ya dan takeover di tahun pertama 2001 ya di Madura ya awal Mas hahaha apalagi di dunia terucuk kan ini Om Ender ya lagi ketrena sekarang ya oke terima kasih banyak Omku Om Endo dan Om Nato semoga sukses dengan si kendedes dengan jagoan barunya ke depan oke untuk Mas Denny Den oke siap terima kasih juga ya sudah mampir ke tempat yang acakan kayak ini hahaha semoga subscribe-nya tambah banyak jangan lupa komen, like, subscribe sukses terus buat Mas Denny Den siap terima kasih 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 supaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih